Pemirsa saat ini harga cabai merah dan sejumlah sayuran di Kuala Tunggal tidak stabil. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab sehingga pasokan berkurang. Kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang hingga saat ini masih cenderung tidak stabil, terutama terhadap harga cabai merah. Selama bulan November ini juga kerap turun hujan, tak ayal ini juga berimbas terhadap harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Faktor cuaca yang kerap turun hujan juga berpengaruh besar bagi harga kebutuhan bahan pokok. Saat ini harga cabai merah diharga Rp35.000 per kilonya, di mana sebelumnya yakni Rp28.000. Pedagang menyebut jika keadaan masih seperti ini hingga akhir tahun, maka berpotensi harga akan merangkak naik. Kalau cabai merah Rp35.000, kalau bawang merah masih standar Rp30.000, Rp28.000. Kalau bawang putih? Kalau bawang putih masih Rp20.000. Berapa cabai merah sekarang, kak? Rp35.000. Kemarin sempat berapa cuma? Ada Rp26.000. Tapi harga Rp35.000 ini termasuk murah lah, kak ya? Lumayan lah, masih dijangkau. Kalau penjualannya kemana, kak? Penjualan pun, selama berapa? Apa, kak? Normal. Normal semua ya? Kenaikan harga kebutuhan pokok ini mengikuti pangsa pasar bahkan bukan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saja, namun terjadi di seluruh Indonesia. Para pedagang berharap stok bahan pokok selalu tersedia di pasaran, meski terkadang modal yang dikeluarkan cukup mahal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.